Rebus 1200 ml susu, 2 bungkus agar-agar bubuk, 50 gram coklat bubuk, 200 gram gula pasir, dan 1,4 sendok teh garam sambil diaduk hingga mendidih. Matikan api, kemudian masukkan 200 gram coklat masak pekat yang dipotong kecil. Aduk sampai larut. Nyalakan api, masukkan 200 gram kuking krim. Aduk sampai mendidih. Tuang ke dalam loyang tulban, lalu biarkan beku. Untuk puding satu, rebus 900 ml susu cair, 1 bungkus agar-agar bubuk, 1 sendok teh jeli instan, 130 gram coklat. 25 gram gula pasir, dan 1 sendok makan gerinti bubuk sambil diaduk hingga mendidih. Bagi menjadi dua bagian, tuang satu bagian di dalam loyang kotak berukuran 20 x 20 x 7 cm. Biarkan sampai setengah beku. Untuk puding dua, rebus 900 ml susu cair, 1 bungkus agar-agar bubuk, 1 sendok teh jeli instan, dan 125 gram gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Bagi menjadi dua bagian. Tuang satu bagian di atas puding satu, lalu biarkan sampai setengah beku. Untuk puding tiga, selupkan 5 saset teh hijau ke dalam 200 ml air panas. Diamkan selama 2 menit, buang tehnya, tambahkan 700 ml air, 1 bungkus agar-agar, 1 sendok teh jeli instan, dan 125 gram gula pasir. Rebus sambil diaduk hingga mendidih. Bagi menjadi dua bagian. Tuang satu bagian di atas puding dua, lalu biarkan sampai setengah beku. Panaskan kembali puding satu, dengan menambahkan 2 sendok makan air. Tuang di atas puding tiga, lalu biarkan sampai setengah beku. Panaskan kembali puding dua, dengan menambahkan 2 sendok makan air. Tuang di atas puding satu, biarkan sampai setengah beku, lalu panaskan kembali puding tiga, dengan menambahkan 2 sendok makan air. Tuang di atas puding dua, dan biarkan sampai beku. Untuk membuat puding, rebus 1500 ml air, 1 kaleng dark cherry yang di blender air dan buahnya, 1 bungkus agar-agar bubuk, 1 bungkus jeli instan, dan 200 gram gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Kemudian bagi menjadi 2 bagian. 1 bagian tambahkan 100 gram kental manis, lalu aduk rata, kemudian 1 bagian lagi biarkan bening. Tuang adonan bening ke dalam loyang segitiga hingga setengah tinggi catakan, kemudian biarkan setengah beku. Tuang adonan susu di atas adonan bening, bekukan lagi. Campur 1 bungkus agar-agar, setengah bungkus jeli, 100 gram gula pasir, 1 per 8 sendok teh garam, dan 1200 ml susu cair. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Bubuhi 1 sendok teh mocha pasta, aduk rata, tuangkan ke dalam loyang berukuran 20 x 20 x 4 cm. Setelah beku, lalu potong kotak. Untuk membuat flak, masak 600 ml susu cair, 30 gram maizena, 50 gram gula pasir, dan 1 per 8 sendok teh garam sambil diaduk sampai meletup-letup. Matikan api, ambil beberapa sendok makan adonan flak. Masukkan ke dalam 2 kuning telur sambil diaduk cepat. Tuang kembali campuran tadi ke dalam adonan flak, lalu aduk cepat. Nyalakan api, masak sambil diaduk sampai meletup kembali. Sejikan puding bersama flak. Pertama-tama kita buat dulu puding susunya. Rebus 1000 ml air, 1 bungkus agar-agar bubuk, setengah sendok teh jeli instan, 1 per 4 sendok teh garam, dan 150 gram gula pasir sampai mendidih. Masukkan 100 ml krim kental dan 1 per 4 sendok teh pasta vanila. Aduk rata, tuang sedikit adonan di gelas plastik kecil, biarkan setengah membeku. Lalu kita buat jelinya. Rebus 500 ml air, 100 gram gula pasir, dan setengah bungkus jeli bubuk sampai mendidih. Bagi dua bagian, satu bagian tambahkan 1 per 8 sendok teh esens stroberi, dan patetes puarna merah cabai. Satu bagian yang lagi, tambahkan 1 per 8 sendok teh esens anggur, dan patetes puarna ungu. Tuang sedikit jeli warna merah di atas puding susu, biarkan setengah membeku. Tuang lagi puding susu yang sudah dipanaskan lebih dulu, biarkan setengah membeku. Tuang lagi jeli warna ungu, biarkan setengah membeku. Tuang lagi puding susu, lakukan sampai adonan habis. Dinginkan, sajikan puding bersama saus vanila. Terima kasih telah menonton!